Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua Bismillahirrahmanirrahim Yang saya hormati Ketua MPR RI, Anggota MPR RI, Ketua DVR RI, Anggota DVR RI, Fimpinan dan Redaksi Terpong Senayan, Rekan-rekan Fers dan Media Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa Yang telah memberikan kita semua nekmat kesehatan sehingga dapat berkumpul pada acara yang penting ini Saya menyampaikan apresiasi kepada teropongsenayan.com Yang telah menginisiasi kegiatan Anugerah Teropong Demokrasi Award 2020 Dan telah menganugerahkan penghargaan kepada saya dalam kategori nasional figur Saya juga menyampaikan selamat kepada para penerima Anugerah Teropong Demokrasi Award 2020 Atas peran dan kontribusi yang telah diberikan Dalam turut memperkuat tataran demokrasi di Indonesia Baik melalui gegasan ataupun karya nyata Harapan saya tentunya agar penghargaan ini dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat Serta menambah semangat kita semua Untuk terus menyumbangkan inisiatif dan gegasan demokrasinya demi kemajuan bangsa Hadirin yang berbahagia Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk berbagi pandangan mengenai pembangunan demokrasi di Indonesia Demokrasi merupakan satu dari banyak sistem pemerintahan tertua Yang saat ini paling banyak diterapkan di dunia Meski diakui bukan merupakan sistem yang sempurna Namun demokrasi dinilai sebagai sistem yang terbaik Dari pilihan yang ada terutama Karena demokrasi memberikan kesempatan luas Bagi kebebasan berekspresi, berserikat Serta memilih atau dipilih Dan kesempatan bagi partisipasi masyarakat Untuk turut serta menentukan masa depan Melalui perumusan kebijakan-kebijakan suatu pemerintahan Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia Setelah Amerika Serikat dan India Berdasarkan data kependudukan semester 1 tahun 2020 dari Kemendagri Jumlah penduduk Indonesia per 30 Juni Sebesar 268.583.016 jiwa Jumlah tersebut menjadikan kita sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara Sebagaimana kita ketahui dan saksikan bersama Bahwa dalam demokrasi kita Meski dapat dikatakan masih pada tahap yang relatif masih muda Semua pilar sistem demokrasi telah dan terus berkembang dengan baik Selain pemilu yang dilaksanakan secara reguler Dengan prinsip luber Kebebasan pers Persamaan hak Bagi warga negara Peran kaum perempuan dan penghormatan terhadap HAM Dan sebagainya Alhamdulillah Masih terus terjaga Dan semakin kokoh menopang demokrasi kita Berkat kuatnya komitmen pemerintah Dan dukungan Serta partisipasi seluruh masyarakat Artinya yang berbahagia Sejak merdeka tahun 1945 Indonesia telah melaksanakan 12 kali pemilu legislatif Sejak 1954 Dan 4 kali pemilu presiden secara langsung Sejak 2004 Serta ratusan kali pilkada di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota Ini menunjukkan kita sebagai negara Yang mengirik pengalaman demokrasi yang cukup panjang Hal ini juga membuktikan Bahwa akseptabilitas rakyat terhadap demokrasi Sebagai sistem masih tetap tinggi Dan sebagai pemerintahan yang terbaik Dan sesuai bagi Indonesia Pada bulan Desember tahun 2020 ini Kita kembali akan melaksanakan pilkada serentak Di 270 daerah Yaitu 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten Pilkada yang tetap diselenggarakan pada masa pandemi COVID-19 ini Pada prinsipnya adalah Untuk memenuhi hak konstitusional masyarakat Namun lebih daripada itu Pemerintah dan segenap jajaran penyelenggara pilkada Berkomitmen dan berupaya keras Untuk memberikan pemenuhan hak kemasyarakatan Atas kesehatan Dan menjadikannya sebagai prioritas Karena peran serta masyarakat Sangat esensial dalam proses demokrasi Sejatinya demokrasi harus dimaknai Bukan hanya merupakan sebuah mekanisme yang formal Dan rutin Untuk dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin Melalui penyelenggaraan pemilu Namun kita perlu memastikan Agar mekanisme tersebut benar-benar dapat menjamin Terpilihnya pemimpin-pemimpin yang terbaik Pada semua tingkatan Untuk itu kita perlu terus berupaya Meningkatkan kualitas demokrasi Untuk memastikan Bahwa implementasinya semata-mata Bukan hanya untuk keberhasilan mekanisme formal Dan prosedural Seperti pembentukan partai politik Pelaksanaan pemilu Pembentukan pemerintah Dan parlemen Pada tataran yang lebih substantif dan fundamental Semua proses demokrasi yang kita laksanakan Harus mampu memastikan Semakin meningkatnya Kepercayaan Dan optimisme masyarakat Terhadap pemerintahan Dan juga terhadap para pemimpinnya Adilin yang saya hormati Bagi bangsa Indonesia yang multi etnik Agama, bahasa, dan budaya Demokrasi juga menjadi pilihan sistem pemerintahan terbaik Karena dapat mengakomodasi Beragamnya kepentingan dan aspirasi masyarakat Namun dalam konteks kebangsaan kita Kiranya perlu dipahami Pula makna demokrasi Sebagai wadah pengikat Kesepakatan nasional yang harus dihormati Dan dijaga oleh semua dan selamanya Republik ini didirikan atas dasar kesepakatan-kesepakatan nasional Yaitu Pancasila dan NKRI Yang merupakan dasar bangunan besar negara Atau Al-Mithaql-Watani Kalau bahasa yang biasa sering saya gunakan Oleh karena itu demokrasi Sebagai pilihan sistem pemerintahan Harus dibangun Di dalam kerangka penguatan Kesepakatan-kesepakatan nasional tersebut Yaitu Iktifakat Watani Atau Al-Mithaql-Watani Oleh karena itu pula Kita harus nantiasa menjaga Jangan sampai perkembangan demokrasi kita Melenceng Atau melemahkan dasar-dasar bangunan besar NKRI Yaitu Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 Dalam konteks menjaga kesepakatan nasional Itulah Kita mengakui adanya korelasi yang sangat erat Antara demokrasi Dengan hukum dan penegakan hukum Demokrasi tidak bisa diwujudkan Tanpa aturan hukum Yang ditegakkan secara konsisten Dan tanpa filikasi Agar demokrasi tidak kehilangan bentuk dan arahnya Pada sisi lain Hukum tanpa demokrasi Akan dapat mengarah Pada kesebenangan Maka dari itu hukum harus dibangun Melalui cara-cara yang demokratis Oleh karena itu Kedaulatan rakyat Dan kedaulatan hukum Harus berjalan seiring dan sejalan Hadirin yang saya hormati Disadari ataupun tidak Saat ini kita menghadapi tantangan Dari adanya pemahaman Sikaf Dan tindakan sebagian dari kita yang tidak menghormati Atau bahkan mengingkari kesepakatan Oleh karena itu Merupakan tugas bagi kita semua Yang cinta damai Cinta demokrasi Dan cinta kemajuan bersama Adalah memajukan kembali dialog Serta membangun Dan menjaga kesepakatan Pembentukan hukum pada dasarnya Bertujuan untuk memberikan keadilan Dan kesejahteraan bagi masyarakat Namun demikian Apabila masyarakat Miliki sikap Dan pendapat yang berbeda Maka negara juga telah memiliki Aturan hukum Serta menyediakan saluran-saluran aspirasi Yang dapat ditempu secara konstitusional Sebagai bangsa yang menghormati Hak-hak asasi manusia Maka setiap orang berhak Untuk berserikat Bergumpul Dan mengeluarkan pendapat Yang dijamin oleh konstitusi Namun demikian Pelaksanaan hak tersebut Harus diikuti Dengan kewajiban Untuk menghormati Hak asasi manusia orang lain Dalam tertib kehidupan Bermasyarakat Berbangsa Dan bernegara Konstitusi juga menyebutkan Bahwa dalam menjalankan hak Dan kebebasannya Setiap orang wajib tunduk Kepada pembatasan Yang ditetapkan oleh undang-undang Maksudnya adalah Untuk menjamin Pengakuan serta penghormatan Atas hak dan kebebasan Orang lain Dan masyarakat umum Serta untuk Memenuhi tuntutan yang adil Sesuai dengan pertimbangan moral Nilai-nilai agama Keamanan Dan ketertiban umum Dalam satu masyarakat Demokratis Pada akhirnya Pelaksanaan demokrasi Harus selalu mengacu Pada tujuan berbangsa Dan bernegara Yang termuat dalam Pembukaan Undang-undang-undang 1945 Yaitu Melindungi Segenap bangsa Indonesia Dan seluruh Tumpah darah Indonesia Dan untuk memajukan Kesejahteraan umum Mencerdaskan kehidupan bangsa Dan ikut melaksanakan Ketertiban dunia Dengan demikian Praktik demokrasi Yang harus dikembangkan Adalah mencari Kesamaan Kesepakatan Dan keputusan yang terbaik Bukan mencari perbedaan Apalagi perpecahan Yang melupakan tujuan mulia Dalam hidup berbangsa Dan bernegara Yang aman Damai Adil Dan sejahtera Hadirin yang berbahagia Menutup sambutan ini Saya mengingatkan kembali Kepada kita semua Sudah bersepakat Demokrasi Adalah pilihan sistem pemerintahan Yang terbaik bagi Indonesia Oleh karena itu Dalam tataran implementasinya Kita semua harus berkomitmen kuat Untuk memberikan dukungan penuh Seluruh elemen bangsa Untuk menjaga Dan mewujudkannya Dalam bingkai NKRI Yang berlandaskan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 Demokrasi Harus mampu Ditempatkan sebagai proses Yang mempersatukan berbagai upaya Untuk mencapai tujuan berbangsa Dan bernegara Apabila terdapat perbedaan Maka harus digunakan Cara-cara yang konstitusional Dan tidak melanggar hukum Serta harus dihindari Adanya perpecahan Serta konflik Yang dapat merugikan kehidupan Berbangsa dan bernegara Akhir kata Kita sadari Bersama Bahwa era demokrasi Yang kita rasakan bersama Adalah Merupakan anugerah Sekaligus amanah Dari Allah SWT Yang harus kita syukuri Dan harus kita jaga bersama Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati